Robert Hansen adalah seorang pemburu yang memiliki kesenangan untuk menghiasi rumahnya dengan berbagai macam piala dari hasil buruannya. Meskipun hobinya adalah berburu, dia menyimpan rahasia kelam di mana dia tidak hanya memburu binatang. Pada tahun 1970, Robert Hansen diketahui memiliki kehidupan lain yaitu sebagai pembunuh. Dia rupanya memiliki hobi untuk menculik orang, melepaskannya ke hutan dingin Alaska, dan memburu mereka layaknya binatang. Hansen menargetkan pekerja seks dan penari eksotis untuk melakukan sebuah permainan bertahan hidup. Robert Hansen lahir pada tanggal 15 Februari 1939 di Esterville, Lowa, ayahnya hanyalah seorang imigran Denmark yang memiliki sebuah toko roti. Masa kecil Hansen ia habiskan untuk menjaga toko roti milik ayahnya ketika remaja dia sangat pemalu karena mempunyai jerawat yang parah pada wajahnya. Dan dia seringkali mendapat ejekan dari teman-temannya karena kebiasaannya berbicara gagap. Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dan menekuni apapun yang dia anggap menarik. Seiring waktu berlalu dia menjadi cukup ahli dalam berburu binatang di hutan. Hansen berusaha meninggalkan masa remajanya yang kelam dengan bergabung angkatan darat meskipun tergabung dalam tentara cadangan. Pada akhirnya dia ditunjuk sebagai asisten instruktur latihan di pocah hontas, Lowa, dan bahkan menikahi seorang wanita muda yang ia temui di sana. Meskipun begitu ada sesuatu amarah yang bergejolak pada dirinya yang tidak bisa dideskripsikan. Ia mencoba membakar garasi bis sekolah dan ditangkap atas perbuatannya tersebut dan istrinya pun menceraikannya. 20 bulan kemudian Hansen akhirnya bebas dari penjara. Setelah terbebas dari penjara perbuatan Hansen semakin tidak terkendali. Dia mencoba menculik dan memperkosa seorang wanita tidak hanya itu saja dia juga melakukan pembunuhan hingga akhirnya ditangkap dan beberapa kali keluar masuk penjara. Hansen mempunyai ide gila untuk menculik seseorang dan melepaskannya di hutan selayaknya berburu binatang. Hansen menargetkan pekerja seks dan penari eksotis dari sekitar Anchorage. Dia akan menculik para wanita dan membawa korban dengan pesawat miliknya ke hutan Alaska yang terpencil. Lokasi favoritnya adalah di sepanjang sungai Knick. Robert Hansen akan membebaskan wanita yang diculiknya. Mungkin korban akan berpikir kesempatan untuk melarikan diri padahal itu bagian dari sebuah permainan Hansen. Hansen akan memberi tanda X untuk pemakaman para korbannya. Sampai akhirnya polisi mendapat laporan banyaknya orang menghilang. Polisi menemukan dua mayat wanita di lembah Mata Nuska, Susitna bersama dengan selongsong peluru di dekatnya. Polisi langsung tidak meragukan bahwa Hansen adalah tersangka utama tapi polisi butuh bukti. Polisi segera memperoleh surat perintah untuk menggeledah pesawat, mobil, dan rumah Hansen. Di basement rumah Hansen, polisi menemukan setumpuk perhiasan. Ditumpukan itu, ada kalung milik salah satu korban. Dihadapkan dengan bukti, pada tahun 1984, Hansen mengaku telah membunuh 17 wanita dan memperkos saat 30 wanita lainnya selama periode 12 tahun. Robert Hansen dijatuhi hukuman 461 tahun ditambah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dia dipenjara di pusat pemasyarakatan Spring Creek di Sewart, Alaska, di mana dia meninggal pada tahun 2014. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.